Sosok Kepala SMK Negeri 1 Saleh yang dicopot ganjar punya harta 600 juta rupiah Niat asli minta infak terkuak Terkuak sosok Kepala Sekolah yang dicopot ganjar Pranowo karena kasus dugaan penghutan liar bergedok infak Kepala SMK Negeri 1 Saleh Rembang Widodo dicopot Gubernur Jawa Tengah ganjar Pranowo karena aduan siswa soal punglih bergedok infak Nominal infak itu ditentukan 300 ribu rupiah Kini kekayaan Widodo mantan Kepala SMK Negeri 1 Saleh juga disorot Mengutip laporan harta kekayaan penyelenggara negara Widodo memiliki aset tanah dan bangunan hingga 610 juta rupiah seperti dikutip Tribun Jatim Kepala SMK Negeri 1 Saleh Widodo diketahui terakhir kali melaporkan hartanya pada 26 Januari 2022 saat menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Gunem Dalam laporan itu diketahui Kepala SMK Negeri 1 Saleh Widodo memiliki harta kekayaan dengan total 621 juta rupiah tepatnya 621.149.823 rupiah Dua tanah dan bangunan menjadi aset terbesar milik Widodo dengan nilai 610 juta rupiah Ia juga masih memiliki dua kendaraan senilai 32,5 juta rupiah Aset lain milik Widodo selanjutnya adalah harta bergerak lain yang setakas dan setarakas Masing-masing nilainya 30 juta rupiah dan 28,6 juta rupiah Andai tidak memiliki utang sebesar 80 juta rupiah Maka total harta kekayaan Widodo bisa mencapai 701.149.823 rupiah Selengkapnya inilah daftar harta kekayaan Widodo Tanah dan bangunan 610 juta rupiah Alat transportasi dan mesin 32,5 juta rupiah Harta bergerak lainnya 30 juta rupiah Kas dan setarakas 28.649.823 rupiah Subtotal 701.149.823 rupiah Total harta kekayaan 621.149.823 rupiah